...dengan permasalahan bagaimana dulu menghadapi berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta dua periode loh Bang Yos. Nah ini kalau kemudian melihat terakhir Bang Yos memimpin 2007, udah 10 tahun kemudian, apakah kemudian masalah dulu pasti masalah yang paling mencuat adalah banjir dan macet? Gini, setiap gubernur itu, Eva ya, punya tantangan berbeda-beda karena situasi kondisi juga berbeda. Nah, di jaman Bang Yos dengan sekarang artinya apakah masih sama banjir dan macet atau sudah berbeda? Ada yang masalah-masalah krusial, itu tetap. Satu banjir, dua macet, tiga sampah, empat lagu pendudukan. Inilah yang krusial. Artinya terus saja ini. Tapi bukan masalah yang tidak bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan asal setiap gubernur datang itu melihat seniornya yang sudah dibikin apa. Kalau yang diteruskan, harus diteruskan. Jangan dia ngarang lagi. Misalnya masa transportasi. Itu kan sudah saya buat blueprintnya tahun 2003. Dan yang mengarang ini bukan suti oso. Yang membuat blueprint ini kan para pakar tanpotasi yang saya kumpulkan dari kampus-kampus. Tidak tanggung-tanggung saya datangkan konsultan dari ibu kota. Setelah dibanding, saya lihat ibu kota Columbia itu sama dengan Jakarta dulu. Kemancetannya bisa mengatasi. Kita ada hubungan secara setiap. Kenapa aku tidak belajar dengan dia? Jadi pakar mereka ini, saya datangkan ke sini, saya gabungkan. Itulah lalu membentuk sistem transportasi ibu kota. PTM yang pula transportasi ibu kota. Terdiri dari yang di daerah yang paling kecil itu jaringan transportasi masal, kendaraan masal. Yang paling kecil busway. Itu 85 orang ya. 35 duduk, 50 berdiri. Kalau dia gandeng, kekalikan dua saja gitu. Di atasnya ada monorail. Monorail itu ada green line. Green line itu muter kota dia. Menghubungkan sentra ekonomi, perdagangan, perkantoran. Bahkan saya minta untuk lewat juga Gelora Bung Karno. Kenapa? Itu sudah saya pikir. Nanti kalau ada pertandingan di Gelora Bung Karno itu Persijang lawan Persibaya ya. Bunek, rombongannya datang. Dia naik kereta api. Sampai gambir tidak turun. Dia terus langsung ke monorail. Sampai pulangnya juga seperti itu. Masuk monorail. Jadi tidak turun ke jaringan. Tidak ke gaduan lagi. Begitu juga Bapotoh yang dari Bandung. Rutenya sama seperti itu. Nah, yang blue line itu menembus Tangerang dan Bekasi. Itu permintaan saya karena tangga kita harus ditembus dengan jaringan ini gitu kan. Nah, bagaimana Depok dan Bogor? Itu MRT. MRT itu meluncur dari kota tua ya. Sampai ke Harmoni, lalu ke Tambrin, Tambrin ke Sudirman, nanti sampai Fatmawati. Baik, itu semua bisa menjadi solusi kemacetan begitu. Yang pertama ini kita tuliskan Depok sampai Bogor. Di sana ada statun besar. Orang Depok yang kerjanya di Jakarta ini berhenti di statun itu. Parkir kendaraan atau di antar keluarganya. Habis itu MRT. Jadi jutaan kendaraan akan lenyap. Itu dari tetangga kita itu. Karena mereka menggunakan tampotasi yang kita sediakan. Baik, tapi itu kemudian blueprint yang disusun. Nah, saya kan blueprint, ya kan bisa dievaluasi kembali, saya kira masih relevan. Karena itu yang sekarang, saya membuat blueprint dan saya memulainya. Karena kalau nggak dimulai, ya istilahnya itu sampai hari raya apa ya, lupa gue. Nggak akan pernah jadi, kan gitu kan. Yang mana nih, istilahnya yang mana nih, raya yang mana nih. Hari raya yang mana. Jadi itu nggak akan pernah jadi, kan. Karena itu harus saya mulai. Mulai yang paling gampang adalah bus B. Walaupun itu ditentang obis-obis. Tapi kan kemudian sekarang masih diteruskan, sebetulnya. Iya, ya bener, udah diteruskan. Jangan nanti gubernur yang akan datang ini ngarang lagi. Yang nggak akan pernah jadi kendaraan itu. Jangan dengan transportasi itu. Baik, utamanya adalah satu program yang kemudian disusun oleh satu pemimpin harusnya berkesinambungan, diteruskan. Kalau perlu divaluasi, mana sih nggak cocok, tinggalkan. Tetapi saat kita masih relevan. Karena saya itu mencontoh juga kota-kota besar lain di dunia. Baik. Bang Yus, kalau kemudian kita kembalikan di keadaan Jakarta saat ini, kalau kemudian kita bicara yang paling dekat adalah debat, begitu ya. Di debat ini biasanya muncul nih masalah-masalah Jakarta. Tadi Bang Yus menyebutkan masalah-masalah klasik seperti masalah macet, banjir, sampah, kemudian masalah kependudukan. Ini juga ada muncul masalah penggusuran dan juga reklamasi lebih spesifik begitu ya. Kenapa ini kemudian menjadi menarik? Kalau zamannya Bang Yus kelihatannya tidak terlalu seksi ya. Sama juga. Aku kan ngalami ujungnya order baru ya, yang sangat sentralistik dan powerful. Ini saya ngalami berapa bulan, habis itu saya ngalami awal reformasi. Ini perbedaannya bumi langit lah gitu, karena menjadi desentralistik. Ya lalu kebijakan juga bottom up gitu, bukan up down. Kemudian anunya lagi juga, dulu DPRD yang nggak punya kewasaan apa-apa menjadi sangat kuat. Alasem yang tadinya tidur bangun semua, jadi frontnya udah besar sekali, banyak sekali saya dulu. Media juga nggak lucu kalau dia sampai memihak penguasa itu nggak akan dibaca korannya atau dilihat TV-nya. Harus memusuhinya gitu kan, itu yang kita alamin kan. Karena terjemahan demokrasi itu apa saja boleh. Orang lagi awal belum ngerti demokrasi gimana. Nah ini kan saya mulai nuntun mereka, bagaimana masukkan ke koridor demokrasi itu, demokrasi itu ada koridornya, ada rambunya, kalau kamu melanggar ya ada sanksinya. Itu kan melihat dari udah 19 tahun namanya, dari 1998. Jadi sekarang kan situasinya beda rakyat. Nah sekarang situasinya beda, kalau begitu sosok pemimpin seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh DKI Jakarta, kalau menurut Bang Nus yang paham sekali sebetulnya ya. Karena ini kan sangat spesifik Jakarta itu ya, kamu tadi kan pendahulunya sudah ngomong kan, wilayahnya paling sempit, tapi penduduknya bukan paling banyak, bukan tapi paling padat. 10 juta. Per 10 juta mendukung 650an lah kilometer persegi, itu 20 ribu sampai 25 ribu per kilometer persegi. Itu sangat-sangat padat kota itu dan sudah overload sebenarnya kan. Nah lalu isinya ya juga sangat dituruhin. Inilah Indonesia Mini, Jakarta itu kan, mau cari etnis apa, ketemu, suku semua ada. Agama semua terwakili, kan. Jadi sangat komplikatif dari segi kondisi sosialnya juga ya, orang kaya banget di sini, orang miskin banget juga di sini. Orang profesor juga banyak sekali, orang yang bodoh juga banyak. Jadi memerlukan seorang pemimpin yang memang dia inovasinya harus banyak gitu ya. Kecuali itu dia harus visioner, karena ibu kota negara kan masalahnya masalah nasional dan internasional. Visioner, tetapi dia juga karena beberapa perbedaan ini kan dia harus apa ya namanya, komunikatif. Dia bisa bergaul dengan siapa saja gitu kan. Jadi sudah tepat begitu ya, apa yang dilakukan? Enak dipandang, enak dilihat, enak. Yang kira-kira kayak begitulah, ya. Supaya orang itu mengabsin, saya ini muslim kan, tetapi saya ingat saya, saya nggak pernah absin di perayaan-perayaan agama non-muslim. Saya harus datang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya ini gubernurnya orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu, orang Kuhuju gitu kan. Kalau ada komunitas etnis juga saya datang gitu. Supaya ngerti ini gubernurnya orang Sunda, orang bukan Jawa aja ya, Sunda, juga Batak, Manado, Ambon, saya lah gubernurnya. Baik, tadi saya mencatat ada dua inovasi, tapi juga dekat dengan rakyat. Kalau dekat dengan rakyat, kita sudah lihat ini tiga calon gubernur dan wakil gubernur, memang hobinya kalau dalam kampanye selalu busukan ya. Iya, iya, iya. Sudah paham sekali begitu ya. Karena itu trennya seperti itu kan, orang kan. Orang itu untuk mencari, untuk dicoblos ya, dipilihkan. Yang pertama, kenal dulu kan. Nah, dengan ketemu langsung kan kenal. Lalu dia disukai. Disukai itu kan karena gayanya menarik, mungkin omongannya juga enak didengar gitu. Nggak menyakitin orang, barangkali gitu ya. Lalu yang ketiga adalah dipilih. Lalu dia suka kan, lalu dipilih. Prosesnya itu seperti itu. Jadi mereka berlomba untuk memikat hati rakyat. Tidak apa-apa. Asal semua fair, jangan black campaign, jangan ada money politik. Dan rakyat Jakarta juga harus menjadi percontohan dari provinsi lain. Pilkada itu tidak lalu segalanya. Lalu kita tinggalkan toleransi kita terhadap kebeningkaan itu. Itu yang saya takut. Karena sudah ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke sana. Nah, jelas sekali bisa kita lihat. Apa? Bentuknya seperti asli-asli yang turun di jalan itu. Ya, kayaknya seterusnya ada agama tentu yang kita nggak suka. Ada etnis tertentu yang kita nggak suka. Anda terkejut tidak sih, Bang Yos, ketika terjadi kasus penistaan agama, mengiringi pilkada DKI Jakarta, melihat karakter warga Jakarta selama ini? Ya, sebenarnya warga Jakarta itu sangat toleran lah. Ya, karena kita sudah berlatih lama. Buktinya saya selama 10 tahun. Ada nggak peristiwa-peristiwa yang... Awal memang betul ada pembangunan kerja itu awal. Beberapa bulan aku menjabatkan. Aku kan Oktober, November, Desember baru 2 bulan. Saya belum bisa bikin aku masih belajar. Aku benar kayak apa. Desember tahun 97 kan terjadi pembakaran-pembakaran gereja itu awal itu. Tapi selama periode 10 tahun, kan nggak pernah terjadi apa-apa. Namanya FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama, itu kan mulai dari Jakarta saya bentuk. Terus saya berikan forum konsultasi dan komunikasi antar etnis juga ada. Jadi kalau ada konflik yang nuansanya agama di provinsi lain, saya langsung mereka kumpulkan. Untuk mengantisipasi di Jakarta sampai terjadi. Begitu juga kalau antar etnis terjadi misalnya di Madura, gitu kan. Langsung jawara-jawara ini saya kumpulin. Mereka lah komendanya. Taunya kamu lagi mencegah, gitu kan. Tapi seberapa besar sebetulnya potensi konflik ini terjadi di Jakarta? Iya, ini yang paling anugan. Ini sebenarnya secara nasional kan, titik lemah kita kan di sini. Dengan cadatan titik lemah keberagaman itu, kalau kita tidak bisa menit dengan baik. Tetapi kalau kemenit dengan baik, waduh, itu orang luar negeri juga kagum-kagum kita. Dua agama aja perang nggak pernah selesai sampai sekarang. Kita enam agama bisa disatukan. Itu kan luar biasa kekuatan itu, kan. Jadi pertentuhan negara-negara lain. Nah, karena itu, sekali lagi, kumpenurnya harus komunikatif lah dari semua kolongan yang berbeda-beda ini. Komunikatif itu apa tuh definisinya? Komunikatif itu yang saya ceritakan tadi kan. Misalnya ada, walaupun aku muslim, datang kan, saya datangin semuanya, gitu lah. Bagaimana menunjukkan orang-orang... Tetapi tidak berarti kita mana dikendalikan oleh rakyat juga tidak. Kita tetap leader, kan. Pada saat membuat keputusan, dan keputusan itu kita yakini dulu bahwa ini yang terbaik. Walaupun paham, yang terbaik itu tidak berarti 10 juta, kurus 7, nggak mungkin. Kayak Bas B, dihujat-hujat kayak apa aku. Tapi kita jalankan terus. Harus ada kesegiasan juga di situ. Karena ini adalah satu solusi, kan. Nyatanya kan sekarang jadi primadona transportasi masyarakat, kan. Baik. Bang Yos, tadi Anda katakan juga salah satu syarat untuk menjadi gubernur DKI Jakarta juga harus inovatif. Nah, kalau kemudian kita melihat program-program dari calon gubernur yang ada saat ini, setidaknya kita lihat dari media masa dan juga debat, se-inovasi apa sih sebetulnya calon-calon yang ada? Tapi dijawab setelah jeda, Bang Yos. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kami masih akan kembali dengan dialog bersama Bang Yos. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kota ini tumbuh dari interaksi antar warganya. Untuk warga Jakarta, kami hadir memenuhi panggilan bergerak maju bersama. Membangun Jakarta yang menghadirkan kesejukan, yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Bersama kami, Anies Baswedan dan Sandiaga Unu. Maju kotanya, bahagia warganya. Pilih nomor 3, Jornos, Beijingya. Transformasi retail modern pertama di Indonesia, Transmart, kini hadir semakin lengkap. Berbelanja semua kebutuhan keluarga. Mulai dari kebutuhan harian, busana dan aksesoris, kosmetik, furniture, elektronik, dan seluruh perlengkapan rumah tangga. Bersantap di deretan resto ternama. Serta bermain di team park bersama buah hati Anda. Kini dilengkapi pula dengan bioskop modern. Sebagai transformasi retail modern, Transmart memadukan berbelanja, bersantap, bermain, dan menonton dalam satu tempat yang nyaman. Segera dibuka di rungkut Surabaya dan menyusul kota-kota besar lainnya. CityLink kini hadir di timur Indonesia. Mari ekspor keindahan budaya di alam Jayapura bersama CityLink. Butterfly CityLink Berhentilah bertikai. Jangan mudah terprovokasi. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Wujudkan pemilihan kepala daerah serentak dengan damai. Kita lanjutkan dialog kita dengan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 legend Purna Wirawan Sutyoso. Bang Yus, melanjutkan pertanyaan saya tadi. Kalau kemudian Bang Yus tadi mengatakan salah satu syarat utama menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah harus inovatif. Kalau melihat program-program yang ditawarkan oleh calon Gubernur yang ada, mungkin kalau petahana kita sudah lihat lebih diuntungkan. Karena memang sudah ada hasilnya kalau kita bicara program kerjanya. Tapi kalau kemudian kita lihat pasangan-pasangan yang lain, apakah cukup inovatif yang mereka tawarkan? Iya, pernah seperti itu. Tetapi kemudian kuncinya akan eksekusinya. Jadi memang seorang Gubernur itu tipenya harus eksekutor. Tahu masalah, dia kemudian pelajari, lalu dia cari cara bertindak yang terbaik. Dan jangan ragu-ragu laksanakan. Walaupun ada yang menentang, jalan aja terus. Mager Monas misalnya. Masa jantung kota di depan istana, di depan kantor-kantor kementerian, kumuh kayak begitu kan? Kan kalau ada tamu-tamu negara kan memalukan juga. Pada saat saya mau pager, lihat aja di Moskow, di London, taman kota di pager kan biasa. Tapi aku kan di demo tiap hari. Wujat-wujat terus dia pari memager Monas itu. Tetap aja saya pager. Baik, kalau kemudian bicara ketegasan, kita tahu kalau memang Gubernur Petahana sekarang tegas, bahkan terlalu tegas mungkin ya kalau dilihat beberapa orang. Tapi apakah perlu ada latar belakang seperti Bang Yos misalnya? Ataupun Bang Ali yang memang punya latar belakang militer. Apakah memang itu masih relevan dengan keadaan sekarang? Tidak, saya juga mulai dari saya kan. Saya opor ke sipil kan mulai dari saya. Saya waktu itu berpikir, sudah saatnya kita berikan uang sipil. Maka setelah saya kan sipil. Wajib bahwa itu atas usaha saya. Jadi mari kita lihat, biar rakyat sendiri yang menilai. Jangan kita menilai kan. Bahwa pemimpin itu harus dari mana sumbernya. Tetapi kalau versi saya, dari manapun bisa juga dari sipil. Tetapi dia memang harus mempunyai atau mempunyai jiwa-jiwa kemimpinan dasar itu sudah harus ada kan. Kalau dimiliter kan 11 ajas kemimpinan TNI kan gitu kan. Itu sudah dasar melekat di sini kan. Yang bersaja, yang Madiol, Nusun, Karso, Tutpuri, dan lain sebagainya. Itu sudah dasar dulu. Lalu pada saat menghadapi masalah yang sebenarnya, ini tadi perlu inovatif. Jadi harus berani out of the box gitu kan. Aku kan sering keluar dari aturan-aturan negara itu untuk menelisikan masalah. Kan gitu kan. Jadi, sekali lagi, masalah di Jakarta tidak mudah diselesaikan. Kecuali masalah-masalah klasik seperti kota-kota pasal ini di dunia, ada yang krusial yang saya katakan tadi. Empat macam ini harus tahu betul. Karena itu seorang gubernur harus mengerti Jakarta secara utuh. Dari aspek historis misalnya. Ini dari apa sih kota ini? Bandara kecil, namanya Sunda Kelapa. terus berkembang di mana jadi ibu kota negara. Begitu negara, dikasih beban lagi kota pariwisata, pusat perdagangan ekonomi, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat pariwisata. Jadi, karena multifungsi itu menjadi kayak magnet kan. Ini karena kehidupan. Orang daerah data itulah urbanisasi. Kalau pertumbuhan secara alami, bisa saya tekan sampai 1 persen. Jakarta. Tapi urbanisasi zaman saya 250 ribu pasca lebarat. Bayangkan 250 ribu, orang-orang yang tidak punya modal uang, tidak punya keterampilan, nekat datang dengan anak istrinya di sini. Terus di Jakarta kan dia harus makan. Untuk cepat makan, gimana ngoperasikan anak-anaknya ke jalan itu untuk ngemis gini. Ini ibu kota negara masa saya membiarkan. Gimana kesan duta-duta besar pada di sini, semua cerita tentang Jakarta ini. Nah, habis itu papannya di mana? Mikir kali larinya kan. Atau tanah orang didudukin, bikin plastik awalnya kan. Plastik atau jadi triplek atau jadi batu. Kan begitu prosesnya. Udah sulit kita anugan kan. Untuk kehidupan berikutnya yang permanen, kaki lima pasti diserbu kan. Nah, sekarang udah kita atasi sebagian nih, kemiskinan anugan. Misalnya orang miskin 10 katakan gitu kan. 4 sudah kita atasi. Jadi masih berapa? 6 kan? Masih 6. Begitu tahun depan, 16. Kan datang lagi. Jadi harus terus berinovasi ya? Taktik-taktiknya terus. Ya, oleh karena itu, yang menurut pandangan saya, kalau soal pendudukan, mesti dibatasi. Ada peraturan lah. Yang buatan ini, pasti akan diserang hak azazi manusia kan. Berkunjung ke Jakarta, silahkan masuk ke Jakarta. Tapi untuk tinggal tetap, harus ada syaratnya. Punya tempat tinggal, punya kerjaan tetap, oke silahkan. Kayak pembantu misalnya. Kan dia punya kecerahan, punya tempat tinggal. Maksudnya kita nggak akan dipikir kali dia kan. Jadi, jadi seperti itulah. Sehingga kita perlu penyelesaian-penyelesaian inovatif bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini secara komunikatif. Walaupun, ada saja yang menyerang kita tanpa dasar. Itu ada. Kalau sudah, kayak begitu, kita pemimpin harus pandai. Ini perlu saya respon, nampak saya cuekin. Ucapin, udah nggak usah komentar, jem aja. Baik. Begitu kompleks sebetulnya ya. Tentunya, permasalahan di DKI Jakarta. Kalau kemudian, tentunya akan sulit ya, bagi masyarakat Jakarta, kemudian, untuk melihat gubernur yang memang memiliki kualifikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini. Nah, salah satunya mungkin parameternya adalah melihat debat publik. Seberapa besar sebetulnya, kalau Bang Yos melihat debat publik yang ada, yang nanti malam akan dilaksanakan untuk final yang ketiga kalinya ini, bisa menunjukkan sebetulnya kemampuan atau kualitas dari seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan ini. Ya, jelas bisa dilihat itu, tetapi menurut pandangan saya ya, tidak akan merubah secara signifikan terhadap jumlah pemilih. Karena gini. Mengapa demikian? Iya, yang nonton ini, debat itu, kan pasti menengah ke atas lah. Pada saat ada debat nanti, rakyat-rakyat TNU pasti niat yang TV yang ada sinetronnya yang dilihat. Dan dia sudah ada pilihan nomor satu, dua, atau tiganya kan sudah ada. Jadi, nah, lalu kenapa, karena menengah ke atas ini terutama yang di atas, udah jumlahnya sedikit kan, setelah tamas alkat kan begini. Atasnya sedikit, menengahnya lebih banyak, yang di bawah ini kan banyak sekali. Nah, pada saat pilkada biasanya, yang atas ini pada bolos semua. Begitu tahu libur, dia ke Singapura, atau minimal ke Punca. Justru nanti tidak akan menggunakan pilihan. Sehingga, padahal dia ngerti, wah, dia direbat ini nomor ini nih, yang paling canggih nih. kan gitu. Tapi dia juga nggak milih kan. Gitu, karena menurut pandangan saya, tidak akan merubah secara signifikan hasil debat itu. Tapi kalau survei, tidak tahu, karena survei banyak sekali, selalu semua berbeda-beda. Nah, kalau pandangan Bang Yos, tentang survei sendiri, yang sekarang digelar untuk pilkada DKI Jakarta, seperti apa? Ya, harus ada survei independen. Kenapa? Dia percaya dengan survei yang ada sekarang? Ya, semua berbeda-beda bagaimana aku percaya. Dan aku kan tahu, ini survei ini di kubu nomor sekian, ini nomor sekian. Tapi nanti? Di kubunya itu, pasti paling tinggi kan dia kan gitu kan. Yang saya perhatikan seperti itu. Tapi oke lah, yang paling penting begini kan, bahwa kita sudah tahu permasalahan Jakarta yang sangat komplikated, yang ditangani juga bukan masalah lokal saja, tapi lebih ke nasional dan internasional. Jadi itu tadi, mesti mempunyai visioner, dia mempunyai jiwa kemimpinan yang baik. Yang baik ini kan, menjadi poinnya banyak sekali lah, tapi mudah-mudahan ngerti. Yang saya maksud itu, bagaimana saja kriteria-kriteria seperti itu. Dan ingat ya, yang tinggal di Jakarta ini, itu sangat, hidrogennya sangat tinggi. Pengadunnya itu dari Tukang Batu sampai RI 1 di sini. Kan gitu, di tengah-tengahnya Anda bayangin. Ketua Parti ada di sini, Ketua LSM ada di sini, Kepala Staff Angkatan ada di sini, Panglima TNI ada di sini, Menteri Menteri ada di sini. Dan mereka itu bukan diem. Apa-apa yang kita lakukan itu, ada aja komentarnya. Yang memicu, orang lain dalam komentar. Jadi harus jangan kuping tipis juga ya, sebagai pemimpin, seperti Jakarta ya. Aku udah kenyang, dengerin, ini sih ngawur aja, dan nggak beritahu komentar, ngapain. Tetapi kita juga akomodatif kan. Karena itu, pemimpin itu, terutama Jakarta, jangan merasa dirinya pinter. Aku tentara kan, pada saat, jadi kumpul kan dari Panglima. Saya dari pasukan khusus kan. Kalau, apa namun, strategi pertempuran, mungkin aku biangnya. Pada saat aku ngurus banjir, jangan merasa aku biangnya kan. Ngurus transportasi, bukan aku biangnya. Ada pakar-pakar di kampus. Karena itu oleh mereka itu, yang saya sedototanya. Harus siap juga, untuk mendengarkan orang-orang, yang memang paham. Kita tidak main dengan struktur yang ada di KIS saja. Di luar struktur, sering saya pakai. Baik, 15 Februari nanti akan memilih kan, tentunya Bang Yus ya. Tentunya saya tidak memilih. Oh, karena bukan warga Jakarta. Sekarang orang Bekasi. Kasian ya, kubunan 10 tahun tinggalnya di Bekasi, kan kasian gak sih? Baik, terakhir Bang Yus, pesan mungkin untuk warga Jakarta, yang akan menggunakan hak pilihnya 15 Februari nanti. Yang pertama, berikan contoh. Inilah warga metropolitan, Ibu Kota Negara. Contoh yang pertama adalah, kita partisipatif. Ini tanggung jawab kita. Ini hak politik. Jadi, siapa yang punya hak pilih, datang ke TPS untuk memilih. Sesuai pilihan masing-masing. Yang kedua, selama ini, ini produk yang amat kritis, karena menjelang akhir dari kampanye. Saya sudah melihat nih, di media sosial, sudah mulai black campaign, mulai meluncur kemana-mana. Apalagi sekarang banyak sekali ya, black campaign medianya. Dan jangan sampai, pilgada ini lalu memencah belah kita. Ingat, ini adalah miniatur Indonesia. Jadi, kalau yang miniatur saja, gak bisa kita satukan kebindikan, itu apalagi yang nasional. Kan gitu ukurannya. Jadi, pesan saya kepada Masa Jakarta adalah, jadilah contoh. Probenci impulsif lain, kita bisa. Setelah itu, siap pun kalah, siapa menang, yang kalah, ngakuin kalah, kasih selamat yang menang, rangkulan kembali, kita dupu, gak bisa-habisan, siap pun yang menang di antara tiga itu. Jangan hanya pemimpinnya, tapi juga para supporternya, harus ikut begitu ya. Memberikan contoh pertama dia. Baik, baik. Bang Yes, terima kasih, sudah berbagi pemikiran, bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan, sesaat lagi di CNN Indonesia Newsroom, sebuah kompetisi masak digelar di Korea Utara, untuk memeriahkan rangkaian perayaan hari, kelahiran pemimpin terdahulu mereka, Kim Yong Il. kami berikan informasinya, sesaat lagi. secara turun, untuk menambah wawasan. CNN Indonesia Night News, Senin sampai Jumat, jam 11 malam, di CNN Indonesia. Cerita Bahagia Pemenang Mega Super Vagansa. Saya bermimpi, bisa memberikan hadiah pernikahan terbaik, untuk anak saya, yang akan menikah. Mimpi saya terwujud, mobil baru hadiah undian Mega Super Vagansa 2 ini, bisa saya berikan, untuk hadiah pernikahan anak saya. Dengan menabung di Bank Mega, dapatkan keuntungannya sepanjang masa.